Intro Halo sahabat Kemlu, kembali lagi dalam podcast Kementerian Luar Negeri Diplomasi Talk, Deep Talk bersama saya Fatima Marilin Intro Intro Kali ini Diplomasi Talk akan sangat menarik karena ada 3 tema yang akan kita angkat yaitu tentang Gaza, Palestina, dan Perlindungan WNI Untuk tahu mengenai apa sih yang terjadi di Gaza dan bagaimana situasi perkembangan di Palestina tentunya kita menghadirkan langsung pegiat aktivis kemanusiaan yang memang sudah terjun langsung ke lapangan kita hadirkan kali ini ke studio ada Bang Abdillah Onim, Bang Onim benar ya atau biasa dipanggil dengan Bang Onim Bang Onim sudah hadir di studio Bang Onim merupakan pegiat kemanusiaan yang juga sudah pulang ke Indonesia evakuasi dari Palestina tentunya sudah mengetahui bagaimana situasi dan kondisi langsung di lapangan dan juga merupakan pendiri lembaga NPC ya Bang Onim ya NPC atau Nusantara Palestina Center sejak tahun 2018 Bang Onim, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kementerian luar negeri di podcast di Tom terima kasih apa khabar Bang Onim? baik Alhamdulillah kalau nggak salah Bang Onim baru saja tiba di Indonesia sekitar sekitar 24 hari 24 hari jadi Bang Onim sebelumnya berada di Palestina kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui Cairo ya Bang ya dari Palestina, Gaza tentunya ke Cairo kalau gitu kita setback sebentar, kita tarik kembang sebentar saya baca nih atau dengar-dengar dari internet saya juga dengarin podcast dan baca di internet Bang Onim sudah menjadi aktivis penggiat kemanusiaan di Palestina sejak tahun 2009 boleh cerita awal itu gimana? kita penasaran banget nih Bang Onim bisa sampai di sana di tahun 2009 itu cerita awal lain ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya terima kasih kepada sahabat media Kemlo yang sudah mengundang Bang Onim di sini dalam rangka sharing dan juga menginformasikan tentang kabar Palestina khususnya Gaza terkini jadi memang saya sendiri bergerak di bidang sosial kemanusiaan itu sejak tahun 2000 sebenarnya pada saat terjadi konflik di Maluku dan Maluku Utara waktu saya masih bergabung di Lembaga Mirsi terus saya dikirim pertama kali menjalankan misi kemanusiaan luar negeri yaitu di tahun 2008 pada saat agresi yang menawaskan waktu itu 1.600 warga jalur Gaza masuk 2008 terus menjalankan misi kemanusiaan luar biasa setelah itu kembali lagi ke Indonesia dan yang kedua mengikuti lagi yang kita kenal dengan kapal Freedom Flotilla dari Turki ke Gaza tapi kapal yang kami tumpangi dibajak oleh Israel dan dijebloskan ke dalam penjara Bang Onim masuk penjara penjara Israel tapi hanya sekitar 24 jam saja berada di dalam penjara setelah itu balik lagi ke Indonesia dan 2010 balik lagi ke jalur Gaza yaitu pertama kali Bang Onim memutuskan untuk tinggal dan juga beraktifitas di jalur Gaza tentunya semuanya murni sosial kemanusiaan jadi memang sejak awal itu saya sudah dibentuk karakter bahwa menjalankan tugas di baik dalam negeri maupun di dalam negeri itu benar-benar sosial kemanusiaan jadi tidak berafiliasi ke politik atau kegolongan tertentu karena bagi saya kalau dalam beraktifitas menjalankan misi kemanusiaan terus masih membawa warna dan bendera itu akan terjadi ketidak netralan jika kita memberikan bantuan nanya dulu ini benderaannya apa? ini golongannya apa? ini agamanya apa? tapi Bang Onim prinsipnya itu sosial kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina dan dalam memberikan bantuan itu tidak hanya memberikan kepada muslimin tetapi orang kristian yang ada di Gaza pun kita bantu prinsip Bang Onim itu sampai ke tingkat kalau kita dalam menjalankan misi kemanusiaan yang namanya Islam ini kan rahmatan ini alamin prinsip saya itu sampai ke tingkat di depan Bang Onim itu kalau ada orang Yahudi yang sudah memohon ampun dan minta tolong orang tersebut yang kita bantu duluan itu prinsip sosial kemanusiaan tadi menarik sekali itu dari Bang Onim Bang Onim sudah pernah ke Palestina sebelumnya bahkan di penjara pulang ke Indonesia kembali lagi loh kembali lagi atas asas dasar kemanusiaan yang memang ingin Bang Onim tegakkan ya jadi ini sekali lagi atas dasar kemanusiaan masalah agama, rasa atau apapun itu tadi kemanusiaan Bang Onim kembali kalau gitu boleh kita di-share dulu Bang waktu itu tentunya sekarang sudah berbeda tapi pada masa itu ketika Bang Onim masuk di tahun 2010 seperti apa sih sebenarnya situasi di Gaza saat itu? 2010 situasi jalur Gaza dalam situasi di blokade di blokade itu akses darat ditutup oleh pihak Israel udara pun dan juga bandara dihancurkan serta laut pun ditutup jadi mempersempit ruang gerak dari warga jalur Gaza itu 2010 pada saat Bang Onim masuk ke sana kehidupannya biasa mereka aktivitas berkebun lah terus bertani lah terus nelayan lah berdagang lah terus ada yang PNS dan guru aktivitasnya seperti biasa walaupun dalam situasi mereka di blokadeh oleh pihak Israel dari 2010, 2000 tentunya pada saat berada di sana itu kita pasti merasakan yang namanya terjadi gempuran atau berperangan ya hanya berlangsung sekitar satu pekan lah tiga hari lah dan korbannya masih sangat terbatas contohnya 60 orang terus 300 orang tetapi yang paling dasyat dan yang paling besar peperangannya itu adalah bulan Oktober tahun 2023 jadi kalau tidak terjadi peperangan 2023 Oktober ini itu situasi biasa yang masih bisa beraktifitas kita distribusi bantuan terus anak-anak saya sekolah pun biasa istri saya juga kebetulan jadi guru biasa kami beraktifitas ke kebun ibu mertualan seperti itu jadi normal lah seperti itu jadi ini sebagai gambaran untuk rekan-rekan sahabat yang mau di rumah bahwa pada saat itu memang situasi tidak konflusif tidak ada blokadeh tapi tentunya diplomasi tetap dilakukan tetap dilakukan tetap dilakukan untuk bisa mendapatkan kebebasan yang memang diinginkan namun seperti kita ketahui bersama tanggal 7 Oktober kemarin situasi berubah sehingga situasi saat ini bisa dibilang tidak sama lagi seperti dulu memang tetap terasa bahwa tidak ada kebebasan masyarakat Palestina tapi apa sih yang bangunin merasakan secara fisik atau situasi seperti apa di sana pasca tanggal 7 Oktober iya terjadi peperangan 7 Oktober itu tentunya ada ada sebab akibatnya jangan sampai teman-teman Indonesia berpikiran bahwa jika tidak terjadi peperangan atau penyerangan 7 Oktober maka tidak ada tidak terjadi pembunuhan atau pengusiran atau aneksasi penampasan tanah Palestina atau rumah-rumah orang Palestina tidak seperti itu sebelum Oktober itu masih terjadi perampasan aneksasi sebelum bulan Oktober masih terjadi pemukulan sebelum bulan Oktober itu masih terjadi pembunuhan yang Bang Oni melihat sendiri seperti para nelayan mereka kalau contohnya berlayar lebih dari 4 kilo atau 4 mil itu langsung ditembak di tempat itu nelayan yang kedua para petani itu mereka bertani di lahan mereka ditembak nah apa namanya klimaksnya itu tanggal 7 Oktober mereka merasa bahwa ini aspirasi dan juga teriakan serta penderitaan kita itu tidak didengar oleh negara-negara internasional jadi kami harus bergerak untuk menyampaikan pesan kepada seluruh dunia terutama ke Amerika Serikat bahwa kami pun manusia dan punya hak untuk melakukan perlawanan masuk tanggal 7 itu benar-benar situasinya kami tidak mengetahui sama sekali satu pun warga Gaza sipil saya sendiri pun yang sudah lebih dari 14 tahun itu tidak mengetahui akan terjadi peperangan tanggal 7 Oktober tersebut berlanjut setelah 7-8 Oktober 9 Oktober sudah mulai terjadi apa namanya gejolat serangan balasan yang dilakukan oleh pihak kisar ke seluruh wilayah jalur Gaza 7-8 9-10 situasinya sudah mulai berubah dan saya sendiri itu peperangan sebelumnya sudah melihat dan sudah merasakan langsung peperangan sebelumnya masih bisa ditolerir kegiatan penguani masih bisa berlangsung distribusi bantuan kami sudah turahim atau ke kebun atau ke pantai bersama dengan anak-anak untuk 7 Oktober 10 hari terjadi peperangan istri saya bilang kayaknya kita gak usah keluar dari Gaza deh saya bilang oke gak masalah 15 hari kemudian situasinya sudah mulai berubah bahwa seluruh wilayah Gaza itu sudah dijadikan target tidak hanya kem militer dari pihak Hamas tapi juga sudah menjalar ke fasilitas vital seperti sekolah terus pabrik air minum pabrik roti masjid sampai ke hari 15-20 itu saya sendiri yang ambil keputusan sebagai imam dalam keluar saya bilang kita harus keluar pada saat kami saya ambil keputusan pun kami keluar itu belum tentu selamat bukan keluar maksudnya ke jalan raya depan rumah buka pintu itu pun tidak tidak selamat karena seluruh pergerakan di bawah itu dimonitoring dan dijadikan target pembunuhan oleh pihak Israel tetapi Alhamdulillah dengan adanya kerjasama dan juga kerja keras Ibu Retno Marsudi terima kasih selama Bang Wadim di sana Alhamdulillah luar biasa komunikasi 24 jam sampai ke tingkat putus kontak selama 3 hari itu Ibu Retno Marsudi telpon terus Bang ada kabar enggak Bang kok enggak ada komunikasi Bang itu luar biasa saya sendiri mengapresiasi dan berterima kasih banget kepada Ibu Retno Marsudi dan teman-teman Kemlu RI Bapak Juda terus juga teman-teman KBRI Cairo Bapak Lutfi teman-teman KBRI Jordania Bapak Ade KBRI Libanon dan apa namanya Suria itu mereka berkomunikasi bagaimana caranya agar supaya warga negara Indonesia bisa keluar terutama Bang Onim dan anak istri karena saya melihat bahwa kenapa Bang Onim waktu itu meminta kepada Ibu Retno Marsudi dibantu untuk menunggu Bang Onim diperbatasan oleh tim KBRI Cairo karena saya gak bisa ngapain di sana peperangan sebelumnya Bang Onim bisa keluar tapi kalau untuk kali ini peperangannya kita gak bisa ngapain cuman berada di dalam rumah dan hanya beristighfar berdoa apakah giliran saya akan dirudal atau kami hanya menunggu giliran akan datangnya kematian gak bisa ngapain komunikasi putus internet tidak ada listrik tidak ada bahan makanan tidak ada dan saya berpikir bahwa otomatis saya berada di sana itu jadi asetnya masyarakat Palestina Bang Onim itu masyarakat Palestina mengatakan bawaan itu Bang Onim itu asetnya masyarakat Palestina karena mungkin satu-satunya aktivis yang membawa nama Indonesia dan tidak berafiliasi ke FATA atau Hamas itu hanyalah Bang Onim jadi murni sosial kemanusiaan dengan demikian saya meminta dibantu dan Alhamdulillah pada saat proses evakuasi pun mohon maaf ini harus berhadapan dengan kematian maut karena kan keluar dari rumah terus harus melewati kiri kanan reruntuhan terus masih ada asap di depan kita sekitar 300 meter terjadi gumpuran pada saat terjadi gumpuran tersebut kendaraan yang Bang Onim tumpangi itu harus melewati akses tersebut otomatis kan sebagai manusia ini kayaknya kita gak bakalan selamat gak bakalan selamat dan memang gagal terus pada saat evakuasi dan hari terakhir evakuasi tersebut kami pun sudah hopeless dan kayaknya tidak ada harapan untuk keluar agar tapi saya sampaikan kepada istri saya kalau hari ini kita tidak keluar tidak ada kesempatan lagi untuk kita bisa evakuasi dan ditunggu oleh teman-teman KBI di perbatasan dalam proses musyawarat tersebut itu bukan dalam situasi aman kiri-kanan bom kiri-kanan bom saya katakan kepada istri bahwa kalau hari ini kita punya kesempatan untuk berhasil Alhamdulillah tapi jangan lupa kemungkinan besar kita akan meninggal di perjalanan karena arus yang atau akses yang kami lewati itu kiri-kanan bom dan kiri-kanan jasa terjadi penembakan dan ya tawakalnya itu dan sudah kami menyerahkan diri kepada Allah SWT kalaupun kami nanti diselamatkan Alhamdulillah tapi pada kesempatan itu saya juga sempat curhat kepada Allah SWT Ya Allah selama Bang Onim di Gaza bukan popularitas bukan materi bukan jabatan yang Bang Onim kejar tapi Bang Onim di jalur Gaza lebih mengedepankan umatmu yang ada di Palestina anak yatim para janda kaum du'afa para punggsi masa sih Allah akan membiarkan kami dibantai oleh pihak penjaga di jalan nanti setelah curhat tersebut saya juga merangkul anak istri saya bilang mohon maaf Abi Bang Onim kalau ada salah terus juga ke istri saya juga bilang tapi Alhamdulillah istri saya seorang perempuan yang tangguh kata beliau gak usah khawatir kematian bukan ditentukan oleh pihak penjaga akan tetapi kita sudah meminta kepada Allah SWT kalaupun nanti kita meninggal itu sudah tertulis di kitab Law Hilmah Fuz Bismillah saja dan juga kalau kita diselamatkan dan berhasil keluar dari Gaza itu pun sudah ditentukan Allah SWT kita sekarang Bismillah saja dalam situasi istri saya mengatakan seperti itu itu kiri kanan boom sebagai seorang suami kan melihat anak-anak saya warga negara Indonesia terus juga melihat istri oh ya sudah Bismillah kami jalan ya ternyata kejadian kami harus melewati akses yang terjadi pengkumpulan terus juga penembakan dan kiri kanan jasad anak-anak saya melihat jasad dan saya katakan bahwa menunduk 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 saya bilang selesai ini kita disini tapi Alhamdulillah jalan lancar terus setelah sampai di kota Derbalah Gaza bagian tengah saya telpon ke Pak Judah Pak kami selamat loh kok bangunnya sudah sampai di mana saya sudah di Gaza Tengah lah bukannya kami mengabarkan antum jangan bergerak saya bilang gak bisa harus ambil kesempatan dan juga harus nekat seperti ini Alhamdulillah sampai di Gaza Tengah aman Gaza Selatan dan sampai di imigrasi Gaza Alhamdulillah langsung dicap keluar ketemu dengan teman-teman KBRI Cairo TNI politik sudah dari situ untuk menyambut kami jadi Alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun raga kami berada di Indonesia tapi benar-benar memorinya itu benar-benar masih ada di jalur Gaza karena mendengar mendengar langsung terus melihat langsung dan merasakan langsung bagaimana penderitaan warga sipil anak-anak dan juga para wanita saya ikut terharu jadinya dengar cerita dari Bang Onin memang situasi tidak mudah kita saja melihat di media baik media berita maupun media sosial itu sulit sekali kita bisa memahami apa yang terjadi di lapangan kemarin ada kita baru saja melakukan podcast juga Bang Onin kemarin dengan Bapak Direktur PWI Bapak Juda dengan rekan-rekan dari TNI-TRI mengenai ekonkuasi saya penasaran tadi kan Bang Onin sampaikan bahwa semua komunikasi terkutus kemudian Bang Tuan jadi usaha masuk boleh dicatakan kronologis ini gimana sih Bang bisa sampai bisa kontak dengan tadi Bang Onin bisa kontak dengan menggunakan lu seperti itu bagaimana bagaimana cara Bang Onin bisa melakukan koordinasi seperti itu karena kalau kalau boleh saya mungkin berasumsi tapi Bang Onin itu bebannya cukup banyak karena Bang Onin juga punya keluarga seperti itu tapi Bang Onin juga pintu masuk komunikasi pemerintah Indonesia dengan rekan-rekan lain yang lain yang ada di Gaza jadi maksudnya beban benar luar biasa udah depresi udah stress terus tanggung jawab jadi prinsip Bang Onin itu walaupun punya lembaga tetapi lebih mengedepankan yang namanya maslahat warga negara Indonesia kita boleh punya program berbeda tapi kita jangan lupa kita berasal dari Indonesia dan kita merah putih harus menjaga komunikasi Alhamdulillah Bang Onin juga perlu disini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KBRI di Jordania Bang Onin juga sebenarnya diberikan ID card oleh kedutaan Jordania dan itu atas restu dari Ibu Menlo agar supaya aktivitas Bang Onin ini bisa dimudahkan apalagi aktivitas di Gaza ini kan dalam situasi seperti ini kan jadi apa namanya pada saat evakuasi untuk koordinasi itu benar-benar sangat sulit internet pada saat terjadi peperangan itu hanya 30 detik internet 30 detik jadi kalau contohnya Pak Judah kirim WA atau apa namanya not force itu kita saya gak bisa balas gak bisa jawab itu yang pertama yang kedua untuk provider di sana pun memang collapse jadi tidak bisa ngapa-ngapain nah untuk koordinasi ini ya untung-untungan sebenarnya koordinasi pada saat mereka mengirim pesan terus kita tidak bisa membalas dan akan tetapi ya Alhamdulillah dengan semangat tadi harus menjaga komunikasi dengan teman-teman yang di sana menjaga komunikasi dalam situasi di Gaza saat ini yang benar-benar crowded itu sangat sulit sekali untuk kita berpegang pada komunikasi aktif 24 jam itu sulit banget apalagi kan kita menghindari yang namanya khawatirnya kalau begitu eksis banget komunikasi bisa kan terpantau oleh jaringan jaringan ini pasti dijadikan target dan dijadikan target oleh pihak Israel yang pertama yang kedua untuk live dan itu pun saya sudah tidak menerima lagi karena untuk untuk demi keamanan saya dan anak istri jangan sampai pihak Israel melihatnya ada warga negara Indonesia kok live-nya setiap 24 jam ini bisa berbahaya untuk saya dan juga anak istri jadi prosesnya itu tidak mudah dan prosesnya sangat panjang tapi kan alhamdulillah dari teman-teman apa namanya perlindungan warga negara Indonesia kan mereka sudah punya pengalaman di negara lain terutama untuk di Gaza walaupun perdana tapi sudah punya pengalaman dan alhamdulillah waktu itu Pak Jula sendiri mengatakan Bang Onim Antum menjadi ketua koordinator saya bilang Bismillah ini menjadi tugas negara kewajiban dan saya berterima kasih banget tapi mohon maaf nih jaringan disini juga gak jelas jadi mohon maaf kalau dalam 2-3 hari yang gak ada jaringan terus juga yang ada di kedepankan kami disini itu dalam situasi yang dibombardir seperti itu jadi pada saat 200 meter kediaman saya bom jatuh 200 meter saya laporkan Pak 200 meter bom jatuh Pak kediaman rumah saya kecanya pecah Pak bom fosfor masuk ke dalam rumah Pak 50 meter dibom Pak itu dah aku semua Pak Yuda termasuk ke Ibu Mendo agar supaya pemerintah mengetahui bahwa situasi di Gaza itu seperti ini tidak mudah sebenarnya untuk proses evakuasi keluar dari jalur Gaza berarti memang situasi di lapangan kita tidak terbayang ya Pak bangunin medisinin tapi untuk keluar sulit begitu pun bukan masuk ini boleh kita berhenti ke bantuan kemanusiaan ya kemarin sudah dua kali pemerintah Indonesia mengirakan bantuan kemanusiaan banyak masyarakat Indonesia sangat ingin memberikan bantuan kita dah seperti ada ikatan darah tapi perlu dipahami di lapangan begitu ketiba masuknya sulit jadi gini pada saat terjadi awal peperangan itu bangunin eksis banget untuk distribusi bantuan nah banyak teman-teman bertanya bantuannya dari mana saya bilang bangunin itu sudah 14 tahun di Gaza dan otomatis sudah ada kepercayaan dari pihak otoritas dan pendagang di sana dalam fase emergensi kayak gini mereka memberikan kesempatan antum ambil aja dulu barangnya bayarnya nanti karena kami ada MOU dan kerjasama kata mereka ini fase emergensi makanya eksis banget tapi alhamdulillah bantuan dari pemerintah Indonesia yang pertama sudah masuk ya itu juga mohon maaf tidak mudah seperti yang disampaikan oleh Fatima tadi begitu barangnya masuk itu mohon maaf harus melewati gumpuran karena kan bantuan-bantuan dari ICRC Palang Merah Internasional kan sempat dibom air minum tersebut tapi alhamdulillah bantuan dari pemerintah Indonesia bisa masuk dan diterima oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza jadi memang benar-benar bantuannya pun memang sangat dibatasi oleh pihak Israel jadi keputusannya mohon maaf bukan di pemerintah Mesir bukan di pemerintah Indonesia untuk bantuan masuk tapi semuanya itu harus melalui koordinasi dari pemerintah Mesir ke pemerintah Israel jadi bantuan sampai dengan saat ini kan parkirannya luar biasa antirannya itu panjang banget apalagi seluruh dunia saat ini kan tidak hanya Indonesia doang seluruh dunia Eropa Amerika dan belahan dunia lainnya itu fokusnya ke jalur Gaza jalur Gaza itu luasnya 367 km persegi lebih apa namanya lebih kecil daripada Depok jumlah populasinya 2,3 juta 82 persennya itu hidup di bawah garis kemiskinan jadi berikati dengan bantuan tersebut disini juga saya menegaskan dan menyampaikan kepada lembaga filantropi dan masyarakat Indonesia kalau bantuannya ingin sampai diterima oleh warga Gaza lewat pemerintah Indonesia saja itu saya sendiri yang melihat langsung dan masyarakat di Gaza pun apa namanya sudah menerima langsung jadi ini kita berbicara tentang skala prioritas agar supaya bantuan dari Indonesia bisa langsung diterima oleh saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza dan sampai dengan saat ini Alhamdulillah kan sampai di sampaikan oleh Mbak Fatima tadi Presiden Jokowi pun sudah pasang badan di barisan depan untuk berada dengan masyarakat Palestina yang pertama yang kedua Ibu Retno Marsudi bahkan jarang sekali ada di Indonesia saya sendiri pun WA Bu saya mau ketemu Bu saya mau ketemu kata beliau Bangoni mohon maaf saya masih di luar jadi dari pemerintah sendiri pasang badan tentunya kita seluruh elemen bangsa Indonesia filantropi seluruh elemen bangsa dari agama-agama pun Muslim maupun Kristen Buddha itu harusnya kita satu tangan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina karena disini saya sampaikan bahwa kita Indonesia memberikan dukungan tentunya kepada Palestina itu ada alasan salah satunya adalah yang pertama kita sebagai Muslim itu tidak usah diperdebatkan lagi ini menjadi kewajiban kita yang kedua amanah konstitusi dong bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan mereka terjajah sudah lebih dari 75 tahun karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan krisis kemanusiaan saat ini jalur gajah dan prikeadilan mereka tidak mendapatkan keadilan sudah lebih dari 75 tahun dan yang ketiga tentunya Indonesia punya hutang terhadap masyarakat Palestina karena sebelum Indonesia mengatakan merdeka ternyata orang Palestina sudah memberikan dukungan kepada masyarakat Indonesia jadi otomatis kita punya hutang budi terhadap masyarakat Palestina dan yang keempat ini adalah kemanusiaan sedang terjadi pembersihan etnis sedang terjadi genosida dan sedang terjadi tragedi Nakba 2023 kalau kita berbicara tentang pembersihan etnis itu yang dihantam atau dihabisi tidak hanya Muslim semuanya jadi saya sendiri melihat bagaimana berada di rumah sakit Ashifa itu yang dievakuasi itu tidak hanya Muslimin yang dievakuasi juga ada orang Kristen yang memang ditembak ada yang meninggal ada yang terluka itu yang pertama yang kedua saya melihat sendiri bagaimana sampai dengan saat ini sudah lebih dari 160 masjid yang rata dengan tanah tapi kita jangan lupa bahwa ada salah satu gereja tertua tiga di dunia adanya di jalur Gaza pun rata dengan tanah itu yang kedua yang ketiga sekolah-sekolah sebagian basarnya hancur walaupun masih sebagian ditempati oleh para pengungsi ada sekolah Kristen pun dihancurkan oleh pihak penjajah jadi kita harus lebih santun dan juga lebih pandai lagi dalam mengangkat isu Palestina seperti itu bagi saya sebagai aktivis kemanusiaan isu Palestina disana mereka terjajah dan isu Palestina isu kemanusiaan makanya kita harus bergerak semua elemen bangsa untuk membuktikan kepada dunia khususnya Amerika dan Israel bahwa kami Indonesia satu semangat dan satu tangan seperti itu mungkin boleh saya ulas sedikit mungkin saat ini di masyarakat juga mungkin ada yang terbelah untuk membuktikan oleh pihak penjajah untuk membuktikan oleh pihak penjajah untuk membuktikan oleh pihak penjajah seperti itu tapi tadi sudah bangunin sampaikan bahwa asasnya adalah satu kemanusiaan dan yang kedua-dua dengan konstitusi undang-undang Indonesia bahwa sudah tidak ada lagi penjajah di atas dunia yang sudah percaya terhadap hal itu nah kebetulan di sosial media KEMRU juga saking cintanya masyarakat Indonesia mereka bertanya gimana caranya kita bisa ke sana nah bangunin sudah pernah ke sana dan sudah di sana kemudian kembali ke Indonesia apa sih jawaban yang bisa kita sampaikan ke Bangunin mungkin bisa sharing ke teman-teman yang saya gak punya hal lain yang bisa saya berikan saya ingin berikan tenaga saya saya ingin berperang seperti itu iya itu salah satu cara masyarakat Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka cinta terhadap masyarakat Palestina kita apresiasi tentunya kita bergerak di bidang kemanusiaan untuk Palestina itu kan antar negara bukan kita berada di Jakarta terus ke Karawang lah atau ke Bogor lah atau ke Bandung dengan mudahnya kan seperti itu tapi kalau untuk kita ke Palestina itu antar negara otomatis dengan berbagai prosedur dan aturan yang harus kita lewati dan harus saya sendiri pun awal-awal memang tidak mudah tapi setelah bolak-balik Alhamdulillah bangunin punya akad nikah terus punya anak-anak aktif kelahiran terus juga istri orang Palestina yang punya KTP Palestina jadi keluar masuk itu sudah tidak asing lagi bagi pihak keamanan khususnya dari perbatasan yang di Mesir tersebut nah untuk saat ini teman-teman ya apa namanya dari Indonesia tentunya lebih mengerapankan yang namanya dukungan doa sih dukungan doa itu sudah dukungan yang luar biasa nah kalaupun teman-teman memberikan doa dalam dukungan dalam bentuk donasi bagi saya itu nomor seribu kita yang penting bagaimana caranya membuktikan bahwa kita Indonesia satu dan memberikan dukungan yang kedua adalah doa dan yang ketiga tentunya sekecil apapun dukungan kita sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza jadi sekali lagi biarlah Bang Onim yang merasakan di sana teman-teman di sini mendoakan saja biarlah Bang Onim berada di sana untuk menjadi mata dan telinganya masyarakat Indonesia teman-teman di sini cukup membantu dengan menjaga persatuan kesatuan antar agama dan juga antar golongan yang ada di Indonesia itu sudah menjadi dukungan luar biasa bagi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza jadi kita memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina tapi juga mengedepankan keamanan ketertiban yang ada di Indonesia dan kami NPC lembaga filantropi Nusantara Palestina Center Alhamdulillah kami diaudit setiap tahun ini saya sampaikan seperti ini agar supaya bisa mengedukasi lembaga filantropi lainnya bahwa kita memberikan dukungan otomatis amanah itu sangat luar biasa nah bagaimana caranya kita mempertanggungjawabkan amanah ini kepada regulasi yang ada di Indonesia yang pertama mempertanggungjawabkan kepada para runatur dan yang ketiga mempertanggungjawabkan kepada dihadapan Allah SWT jadi harus memiliki izin POB Alhamdulillah kami ada izin POB kami juga di audit eksternal dan internal dan Alhamdulillah kami tidak menerima donasi dalam bentuk cash semuanya terdata semuanya terdata dan Alhamdulillah kami NPC saya sudah laporkan juga ke Ibu Menlo awal terdiri peperangan sampai dengan saat ini 25 miliar yang kami distribusikan untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza sudah banyak sekali kontribusi tapi rasanya selalu belum cukup saya yakin Bung Adem merasanya karena mungkin masih terbayang dengan situasi masyarakat sana yang memang belum terbebaskan Bung Adem sebenarnya saya masih waktu kayaknya gak cukup ya Bung Adem tapi karena waktu yang harus misahkan kita boleh Bung Adem terakhir disampaikan pesan dan harapan Bung Adem yang pertama untuk kita situasi yang sedang di Gaza kalau nanti masih terbawa emosi mungkin harapan untuk pemerintah luar negeri maupun Indonesia apa yang bisa kita berikan saya sebagai warga negara Indonesia yang menetap di Gaza dan juga konsen di bidang sosial kemanusiaan tentunya pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Redno Marsudi dan juga teman-teman Kemulia RI serta teman-teman kedutaan Cairo Jordania Libanon dan juga Suria yang Alhamdulillah bekerja satu padu untuk memberikan dukungan bagi surara-surara kita di Palestina sampai dengan saat ini kita lihat sendiri bagaimana para korban yaitu bayi meninggal perempuan meninggal warga sipil meninggal rumah warga hancur rumah sakit hancur dan juga masjid juga hancur gereja pun hancur yang menjadi korban tidak hanya muslim di sana agar tapi umat Kristen di sana pun menjadi korban jadi saya sendiri tentunya menghimbau dan meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Ibu Redno Marsudi untuk tetap bersemangat dalam rangka mengedukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa isu Palestina ini adalah apa namanya tanggung jawab kita tanggung jawab kita karena sesuai dengan amanah konstitusi dan juga ini menjadi warisan dari tokoh proklamator Indonesia Almarhum Soekarno beliau mengatakan bahwa selama hak masyarakat Palestina belum diserahkan maka selama itu juga masyarakat Indonesia akan selalu bersama dengan masyarakat Palestina sekali lagi teman-teman yang ada di Indonesia kita bergerak untuk memberikan dukungan tentunya mengendalikan ego kita kalau yang namanya emosi Bang Onim lebih emosi yang namanya sedih Bang Onim lebih sedih yang namanya emosional Bang Onim lebih sedih dan emosional tapi kita lebih mengedepankan yang namanya menjaga kesatuan Republik Indonesia dan Alhamdulillah saya sangat yakin teman-teman yang membela atau memberikan dukungan aksi damai mereka juga Alhamdulillah kemarin di Depok 200 ribu yang datang Bang Onim hadir disitu dengan pihak kepolisi yang saya sampaikan bahwa kita memberikan dukungan tapi juga mengedepankan keamanan di Indonesia jangan sampai dengan sedikitnya informasi yang kita dapatkan terus terprovokasi pada akhirnya kita rugi sendiri seperti itu jadi terima kasih teman-teman Yonita atas doa dan dukungannya mohon doanya dalam situasi kondusif Insya Allah Bang Onim dan anak istri akan pulang karena kami tinggal disana istri saya kerja disana dan anak-anak sekolah disana tetapi untuk saat ini saya masih berada disini dan yang terakhir saya juga tentunya rindu dengan Ibu Retno Marsudi dan ingin bertemu langsung ingin mengucapkan terima kasih telah berkoordinasi dengan Bang Onim untuk menyelamatkan warga negara Indonesia dari Palestina dan Alhamdulillah bisa tiba di Indonesia terima kasih terima kasih yang tercapai di Gaza dan saudara-saudara kita di Palestina bisa mendapatkan kebebasan yang memang sesuai dengan konstitusi undang-undang 1945 terima kasih banyak bangunin untuk kehadirannya semoga sehat selalu lancar hingga nanti kembali ke Palestina amin yang sudah menjadi lebih baik ya sama-sama sahabat Kemlu demikian podcast kita hari ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus senantiasa kita junjung tinggi semoga saudara-saudara dan rekan kita di Palestina senantiasa diberikan kemudahan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini demikian saya Fatimah Marilin undur diri dari podcast Deep Talk podcast ini akan ditampilkan pada Youtube Mova Indonesia dan Instagram Kemlu underscore R.I jangan lupa like share dan sampaikan pesan kamu di kolom komen